Hai Oke teman-teman bring sewu ya kali ini kita berada di atas gunung gelut ya dibawah dibelakang kita itu kawahnya ya ada sebuah gunung batu yang dimana waktu meletus itu Oke ikuti terus bring sewu ya inilah sebuah monumennya dimana disini mengembarkan sebuah cerita di gunung gelut dulu itu gimana apa namanya Dewi Kilijuci itu membuat saim barah karena lembu suro ini sangat mencintai dan ingin menikahi makanya Dewi Kilijuci itu memberikan sebuah saim barah ya saim barahnya disuruh untuk membuat sumur yang sangat besar di gunung gelut begitu dan koron cerita ketika gunung itu sudah sumur itu sudah selesai dibangun sebelum pagi hari ya Dewi Kilijuci menyuruh orang-orang sekitar orang-orang kediri itu untuk menimbunnya atau menguruknya di sumur tersebut dan lembu suro itu mengucapkan sumpah serabahnya dimana sumpah serabahnya itu ialah kediri menjadi kali atau sungai blitar menjadi latar atau pelataran dolong agung menjadi gedung begitu ya nah mojokerto gak lapo-lapo atau tidak apa-apa begitu aman-aman saja jadi kita lihat ya disini ya teman-teman ya kita berkeliling sekitar ya seperti ini ya ini mewujudkan sebuah gambaran dimana lembu suro itu memang berkepala kerbau begitu teman-teman sakti mantra gunung ingin mempersunting atau menikahi putri Kilijuci ya saking ayunya saking cantiknya Dewi Kilijuci itu menjadi apa lembu suro ini tergila-gila teman-teman itulah sebuah cerita nanti kita coba tanya-tanya kepada orang sekitar atau apa namanya yang menjaga tempat ini seperti ini gambarannya dan ini di sini banyak juga ya seperti sesaji-sesaji ya ini telur ya ini kalau orang yang mempunyai hajatan itu pasti kesini membawa janji atau mempunyai maksud-maksud tertentu dan kita akan menghargai teman-teman gitu ini apa 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 Dan mengatakan Berdiri seti kali Tolong langsung dari gedung Begitu lipat ya Kalau kita Mengilustrasikan Dari bentuk batuk ini Kita bisa membayangkan ya Bahwasannya ada sebuah senjata Gada yang dibawa Lembu surwa ini Begitu teman-teman Oke Itulah sebuah Sebuah legenda atau cerita Yang turun temurun Di masyarakat Lokal Bahwasannya itu sampai sekarang Masih dipercayai Masih melekat Di cerita-cerita rakyat Kediri disini Oke teman-teman Kita disambut Dengan Alunan asli khas Gunung Gelut Oke teman-teman Kita lanjut Mangga Oke kita caranya ke puncak Yang dimana disitu terdapat batu-batuan yang sangat Kediri Sebab Dan sampai saat ini Gunung Gelut ini masih aktif Masih aktif Dengan Abda nya Apa namanya Derita mistos Legenda Lembu surwa Lembu surwa Itu seperti apa itu pak Itu dulunya Lembu surwa itu mau ngelamar Dewi kilu suci Dari kediri Dewi kilu suci Tidak mau Sebab Lembu surwa itu Kepalanya kan kerbo Jadi Kilu suci akhirnya Dipaksa terus mau Lembu surwa disuruh Buat sumur Di Gunung Gelut Semalam harus selesai Sebelum semalam Jago Keluruk Sudah Belum Jago berkau Sudah selesai Putri Kediri Kesini Nengok Sudah selesai belum Ternyata sudah selesai Putri Kediri Balik lagi Ngambil rakyat Kediri Disuruh cak sini Dilihat Itu Masa surwa Lembu surwa Masih di dalam Terus diuruk Sama Kilu suci Jadi Lembu surwa sumber Besok Kalau Gunung Gelut Meletus Melitar Sati Latar Kediri Dati Kali Tulung Agung Dati Gedung Iya Pak Waktu Panjenengan Jaga Jaga Disini Sudah berapa tahun Saya 2001 Alaman Diwaktu 2014 Kejadian Bapak Masih Sudah Iya Saya Asli Jember Saya Asli Jember Ya Seperti Ya Itu Kayak Itu Meletus Itu Petir Ramalan Itu Mungkin Terjadi Iya Iya Tapi Itu Dari Murkanologi Sudah Ada 10 hari Sudah Tidak Boleh Kesini Sudah Setelah Kalau saya Sudah Dikasih Setelah Semua Ada Fenomena Kenapa Setiap Lebusan Disini Itu Pasti Disambut Petir Iya Iya Tidak Ada Pokoknya Itu Setiap Gunung Meletus Pasti Ada Petir Boleh Minta Keterang Sedikit Pak Apa Namanya Setiap Bukit Bukit Ini Pasti Punya Nama Apa Saja Yang Ini Puncak Sumping Oh Ini Puncak Sumping Terus Pak Yang Yang Kiri Yang Di Atas Itu Merupakan Puncak Yang Ini Gajah Mungkur Untuk Secara Geografis Wilayah Ini Perbatasan Perbatasan Melitar Kediri Jadi Situ Malang Sini Melitar Ini Kediri Tiga Wilayah Pak Di Artikel Saya Melihat Ada Patung Ataupun Arca Lembusuro Itu Di bawah Sanada Di bawah Patung Lembusuro Di Agro Sampan Sebelum Itu Ada Anu Nanti Sejah Lokat Sejah Lokat Ada Itu Ada Pond Belimbing Sebelah Mungkin Di Agro Ya Kanan Jalan Kalau Saya Disini Seperti Saya Melarung Saji Disini Saya Yang Renang Di Kawah Di Tengah Kawah Itu Saya Youtube Saya Penyelam Kawah Gunung Kelut Pak Turugim Saya Ini Nanti Nomor Saya Sebagai Orang Yang Melarung 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 Saji Setengah Kawah Cuma Saya Tak Lain Tidak 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 Renang Di Kawah Itu Disuruh Dari Kabupaten Dari Desa Dari Kecamatan Itu Saya Dari Bali Itu Sering Saya Anget 38 Pak Ada Sosok Sosok Seperti Naga Bapak Itu Berkaitan Dengan Mistis Tidak Ada Sini Itu Orangnya Tua Tua Pokoknya Saya Isram Kalau Saya Tidak Berduli Hindu Kristen Yang Penting Baik Tak Kasih Baik Ini Mintanya Sama Saya Salah Watan Ini Yang Baw Rekson Namanya Gia Itu Gelulung Kalian Ten Bagus Gliwon Satunya Sosok Yang Ngelarung Saji Di Tengah Kawah Itu Saya G Sama Sama Amin Amin G Tuh Teman Teman Sebuah Cerita Legenda Masyarakat Kediria Tentang Lembu Suro Bagaimana Keseruan Kita Dalam Mengeksplore Seluruh Kawasan Dari Gunung Glut Pasca Letusan Tahun 2014 Seperti Apa Keadaannya Sekarang Ikuti Terus Sementara Kita Akhir Dulu Disini Kita Sambung Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai